selamat menikmati jadi jam 6 pagi saya berangkat langsung menuju ke sini mungkin minta izin Pak bisa dibuka aduh pertama saya ucapkan terima kasih Pak ini bisa diizinkan untuk masuk atau berkunjung ke kantor haji ini tujuan saya Pak pertama ke kantor haji ini ingin bersilatur rahmi dan di dalam nuansa lebaran ini saya mengucapkan minal Aydin walfa izin ya sama juga kita alhamdulillah udah lama gak ketemu kan betul betul di jeda juga lockdown di kantor kita juga piket ya tidak semuanya masuk berdasar arahan dari temen yang penting kita sehat-sehat aja kan alhamdulillah alhamdulillah Pak alhamdulillah tiga hari yang lalu sempat hujan juga Pak gerimis di kota To'if tapi sekarang sudah mulai panas karena sudah mau masuk musim panas tapi masih sekitar 32 atau 33 derajat yang kedua kalinya Pak selain saya ingin bersilatur rahmi ini banyak teman-teman khususnya tenaga musim haji atau petugas haji yang ada di Arab Saudi ini yang menanyakan tentang kebijakan yang akan diambil oleh kantor urusan haji khususnya kepada teman-teman temus yang mana sekarang pemerintah Indonesia sudah menyatakan tidak ingin memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 namun sebelum itu Pak ini juga ada pertanyaan dari teman-teman petugas haji yang di Indonesia juga dari jemaah haji yang kebetulan beliau juga ikut di WhatsApp saya karena saya tiap tahun kan menjadi petugas haji Pak yang pertama yaitu dengan dibatalkannya atau dengan tidak diberangkatkannya jemaah haji Indonesia tahun 2020 itu Pak bagaimana kebijakan pemerintah mengenai jemaah haji yang gagal berangkat kebijakannya kan beliau sudah tidak bisa berangkat sekarang ini kebijakan pemerintah itu gimana untuk tahun depannya Pak ya terima kasih nih waduh saya jadi agak grogi jadi begini kalau saya bicara di aspek undang-undang dulu ya jadi kalau kita lihat dari perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaran ibadah haji dan umroh itu ada beberapa asas asas penyelenggaran ibadah haji itu disitu ada 10 asas dari 10 asas itu misalkan ada aspek syariah kemudian juga keselamatan lalu juga kenyamanan kemanfaatan dan lain-lain nah saya akan garisbawahi konteks perundang-undangan itu bahwa disitu ada menyebutkan bahwa asas keselamatan dan keamanan nah ini yang sangat penting nah kalau itu dalam perspektif undang-undang maka ketika kita bicara dalam perspektif hukum fikih itu kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 97 yang disebutkan bahwa garisbawahi disitu ada kata-kata istitua nah istitua dalam konteks fikih semua madhab sepakat bahwa istitua itu adalah syarat wajib ibadah haji namun yang berbeda pendapat adalah kriteria dan standar daripada istitua itu sendiri nah maka kalau saya merujuk kepada madhab Imam Asyafi dan ini sudah saya tulis dalam buku saya tentang batasan istitua dalam perspektif hukum fikih bahwa Imam Asyafi itu kan ada 5 kriteria seseorang bisa dinyatakan sebagai kategori istitua ada yang disebut dengan istitua maliyah atau harta kemudian juga istitua badannya badannya fisiknya kemudian juga al-masyir atau perjalanan kemudian juga ada kenyamanan dan keselamatan nah jadi perspektif undang-undang dengan perspektif fikih saya kira sudah klop dimana disitu ada aspek yang tidak bisa kita lewati lagi yaitu kondisi dimana sekarang lagi pandemi nah inilah atas dasar ini maka pemerintah juga tidak sekonyong-konyong memutuskan penundaan pemberangkatan haji maka ada berbagai kajian salah satunya tadi dalam undang-undang kemudian juga perspektif fikih lalu juga konteksnya adalah ke Arab Saudian sendiri yaitu ada yang disebut dengan ta'limatul haji ta'limatul haji ini adalah merupakan suatu peraturan yang baku secara teknis di Arab Saudi kita lihat bahwa ta'limatul haji itu mencakup tiga hal pertama adalah persiapan administratif atau administrasi kemudian juga teknis lalu yang ketiga adalah operasional kalau kita lihat di dalam urutan itu maka kita lihat persiapan administrasi itu selalu diawali di Jumat dan akhir atau bulan Desember itu kita sudah lakukan diawali dengan penantangan MOU antara Menteri Haji dengan Menteri Agama Republik Indonesia itu sudah kita lakukan per tanggal 2 Desember 2019 kemudian penyiapan atau MOU teknis level ya level teknis dari mulai GAKA kemudian juga MUASAS atau WAFA kemudian juga NAKOBAH NAKOBAH itu organda ya kemudian juga dengan maktab wukala muwahad itu sudah kita lakukan MOU-MOU itu bahkan setelah MOU maka ada persiapan lain yang disebut dengan penyiapan sarana nah itu sendiri kan sudah masuk di tim itu yaitu penyiapan layanan di Arab Saudi entah itu akomodasi kemudian juga catering dan transportasi ini sudah kita lakukan dari mulai Januari eh mulai Februari ya sampai menjelang akhir Afril akan tetapi dengan keputusan Menteri Haji Arab Saudi tertanggal 6 Maret bahwa disitu menyebutkan bahwa seluruh maktab haji agar At-Tarayus At-Tarayus disitu adalah menunda pelaksanaan kontrak-kontrak dengan penyedia jasa di Arab Saudi sampai pada ketentuan edaran yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Haji nah sampai saat ini ini kita berbicara nih saya belum ada status resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi tentang ada dan tidaknya haji oleh karena itu bayangkan dari aspek persiapan yang secara SOP Ta'limatul Haji itu mulai pemberangkatan haji di awali tanggal 5 Azul Qa'atah yaitu bertepatan dengan tanggal 20 Juni sekarang sudah tanggal 15 ya ada lima hari secara teknik bagaimana belum disitu proses pemaketan visa belum lagi proses penerbangan dan lain-lain oleh karena itu saya kira penundaan pemberangkatan haji ini saya kira sudah tepat ya dan juga memiliki sebuah sandaran hukum yang bisa dipertanggungjawabkan nah pertanyaan saudara mas selamat hari bagaimana penjemaah haji yang kebijakannya ya tentu di dalam SK atau KMA ya keputusan Menteri Agama 494 2020 sudah disebutkan bahwa kuota 2020 ini adalah kuota 2021 sehingga bagi jemaah yang sudah melunasi di tahun 2020 ini ya akan pasti berakat di 2021 gitu loh tetapi juga pemerintah tidak menutup bagi jemaah yang ingin mengambil uang pelunasan dibebaskan ya diberikan dengan catatan syarat-syarat tertentu atau juga bagi jemaah yang tidak mengambil uang pelunasan itu ya kita punya mekanisme yang sudah baku yaitu adanya optimalisasi pemanfaatan dari uang jemaah itu yang sekarang dikelola oleh BPKH saya kira hak jemaah tidak hilang kemudian juga proses-proses itu terus berjalan jadi saya tekankan disini bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan jemaah tetap menjadi prioritas di tahun 2021 oke terima kasih aduh maaf nih Pak walaupun agak santai tapi Masya Allah ini penjelasannya komplit banget mudah-mudahan nanti teman-teman yang melihat atau mendengar dari video ini bisa memahami juga ini Pak yang ingin dipertanyakan juga selain kebijakan untuk jemaah ini untuk petugas soalnya saya dapat informasi katanya petugas haji atau PPIH yang dari Indonesia petugas haji yang dari Indonesia itu bagi yang sudah terpilih namun sekarang tidak jadi berangkat karena adanya pembatalan ini itu katanya untuk tahun depan langsung berangkat tanpa ada testing lagi apakah benar seperti itu Pak? ya kalau lihat kalau kita merujuk ke tadi KMA 494 itu kan disitu ada lampiran bahwa disebutkan bagi petugas TPHD ya tim pemandu haji daerah itu dibatalkan kemudian juga pembimbing ibadah dari KBIH juga dibatalkan dan secara otomatis mereka akan dikembalikan uang perjalanannya atau biaya yang terkait dengan TPHD itu namun untuk petugas yang sifatnya itu adalah pendamping kloter atau yang disebut dengan TPHI dan TPIH kemudian juga non-kloter merujuk kepada KMA 494 itu menjadi prioritas di tahun 2021 tetapi mungkin karena secara proses yang saya tahu kan kemarin baru sampai pada konteks pelatihan di daerah dan itu pun belum semua daerah atau belum semua provinsi kemungkinan ya tinggal meneruskan proses dari aspek pelatihan saja yang kita lihat dan saya tahu di lampiran KMA itu kan hanya TPHD kemudian juga pembimbing yang unsur KBIH itu menjadi batal Oke terima kasih Jadi teman-teman ini Masya Allah sudah ada jawaban dari Bapak Konsul tentang petugas haji atau PPIH yang dari Indonesia Nanti juga jawabannya bisa dikocek ke PHU Jakarta betul bisa diunjuk pada KMA 494 ya betul Pak namun ini Pak ke poinnya yang paling inti termasuk ini pertanyaan dari saya pribadi dan teman-teman khususnya temus atau tenaga musim yang dari Arab Saudi Kan sampai saat ini saya belum mendapatkan kebijakan baru tentang teman-teman temus yang sudah mengikuti tes dan dinyatakan diterima namun sekarang tidak bertugas Apakah teman-teman temus itu juga sama kebijakannya dengan petugas kloter yang dari Indonesia Pak? Kan Bapak selaku Konsul Haji di sini Oke nah ini nih ini momen atau saat-saat yang ditunggu oleh Mas Lamet Jadi begini tadi ya kalau kebijakan petugas Indonesia ada TPHD kemudian juga pemimpin ibadah yang dari unsur KBIH Nah sekarang gimana terkait dengan PPIH ya Arab Saudi karena memang secara undang-undang PPIH itu kan terbagi ada beberapa urutan di dalam undang-undang itu PPIH pusat, PPIH daerah yang memiliki embarkasi kemudian plus PPIH Arab Saudi Nah PPIH Arab Saudi ini kan terdiri dari dua unsur satu unsur mukimin ya kalian-kalian ini kemudian juga ada unsur yang dari mahasiswa temur tengah raya Nah kalau merujuk ke PMA 494 kemudian juga begitu saya menerima SK atau keputusan Menteri Agama 494 2020 saya juga langsung menilakan juti dengan mengirim surat ke Pak Dirijen terkait dengan tindak lanjut dari KMA itu Nah sudah ada jawaban bahwa pertama bagi tenaga musiman yang dari unsur mukimin selama tidak huru jenihai atau exit final maka menjadi prioritas untuk tahun depan dengan catatan bagi mereka yang sudah melakukan daftar diri atau registrasi ulang pada bulan kalau tidak salah kemarin itu bulan Januari ya atau bulan Februari kalau tidak salah nah itu sudah terdaftar sekitar 616 orang 616 ini adalah yang sudah mendaftar ulang mereka yang sudah lolos kemudian mendaftar ulang kemudian lolos karena sifatnya kan bukan bahwa pengumuman yang diadarkan oleh teknisi urusan hari itu adalah final tidak itu bagian dari proses maka di pengumumannya kan disebutkan yang lolos untuk tahapan selanjutnya nah dari yang sudah mendaftar diri atau meregistrasi ulang itu kita tercatat ada 616 orang nah dari 616 ini akan kami umumkan lagi nanti untuk mendaftar ulang lagi supaya ketahuan dari sekian ini mana yang sudah pulang nah bagi mereka yang statusnya mukimin kemudian pulang nihai dia tidak boleh atau gugur dengan sendirinya jadi mereka yang sudah dinyatakan lolos sudah daftar diri atau registrasi ulang kemudian pada saat dalam kondisi ini mereka kuruj nihai atau exit final nah bagi yang exit final dinyatakan gugur lalu siapa yang akan menempatinya adalah nomor registrasi di bawahnya yang dinyatakan lolos jadi urut kacang jadi urut kacang nah itu haknya untuk berangkat menjadi petugas haji dari Indonesia tidak bisa gitu kan jadi ini perlu digaris bawahi bagi teman-teman yang mukimin bagi yang sudah mendaftar ulang ya kemudian sudah lengkap syarat-syaratnya lalu pulang nihai dia tidak bisa berangkat dari Indonesia dia gugur gugur ya dengan sendirinya gugur itu untuk para mukimin yang kedua ada juga mahasiswa yang dari timur tengah kita ada sekitar 125 125 mahasiswa yang kami rekrut dari Mesir kemudian dari Yaman lalu dari Libya Jordan Syria Tunis kemudian Maroko ya itu sudah kami terima nama-namanya kemudian sudah berkasnya juga sudah lengkap nah bagi mahasiswa timur tengah raya sekarang ada Pakistan tahun ini statusnya apabila di mereka itu masih status mahasiswa ya kemudian tahun 2021 masih status mahasiswa dan izin tinggalnya masih berlaku maka diprioritaskan nah jadi jangan khawatir cuman bagi mahasiswa yang tahun 2021 nanti ternyata dia sudah selesai belajar sudah selesai guliah kemudian ikomahnya sudah mati dia tidak berhak karena sudah tidak lagi menjadi status sebagai mahasiswa nah ini yang apa namanya akan dilakukan bukan tes ulang sih jadi istilahnya dia akan digantikan dengan nomor urut yang di bawahnya itu jadi mas selamat jangan pulang kalau mau jadi dapat tugas haji tahun depan oke terima kasih pak ini sudah menjawab rasa penasaran kita semua tentang kebijakan dari kantor urusan haji dan mungkin ini pak juga ada dari temus kesehatan yang belum dibahas bagaimana dengan temus kesehatan apakah kebijakannya sama dengan yang dari kemenang pak? ya karena kita kan satu payung ya satu pintu maka kebijakannya sama maka ketika proses rekrutmen juga sama dari mulia administrasi kemudian juga tes kompetensi bahkan nanti kalau waktu normal itu pelatihan pun terintegrasi jadi sama jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di tim perbantuan kesehatan juga sama statusnya dia akan menjadi prioritas di tahun depan kecuali bagi mereka yang memang exit final gitu jadi sama lah karena kita kan tidak ada perbedaan PPIH Arab Saudi itu adalah satu payung satu pintu namanya PPIH Arab Saudi sehingga tidak ada istilah membeda-bedakan cuman ada unsur-unsur yang kita sebutkan tadi mahasiswa Timur Tengah Raya kemudian juga ada para mukimin ya kemudian juga ada-ada yang masih memang belajar di Arab Saudi di perguruan tinggi di Arab Saudi yang dibolehkan oleh perguruan tingginya untuk ikut bergabung dalam operasional haji itu Oke terima kasih Pak ini Masya Allah yang awalnya saya kira ini hanya obrolan santai juga kepada sahabat-sahabat semuanya teman-teman mohon maaf atas ketidak apa siapan kami ini mix saja gantian Pak karena kami tidak siap Pak dari awal termasuk barusan rencananya kita hanya ngobrol santai tapi Masya Allah Pak Wonsul langsung mengeluarkan kebijakan yang sangat memberikan jawaban bagi kita khususnya teman-teman temus mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat namun ini termasuk kebijakan resmi Pak ya walaupun ngobrol Pak ya oh iya karena kan satu jelas ya referensinya jelas sandaranya ada rujukannya saya tadi sudah menunjukkan berbagai rujukan undang-undang nomor 8 2019 kemudian juga KMA 494 2020 kemudian juga talimatul haji kemudian juga ditindaklanjuti dengan surat dirjen PHU ke teknis udosan haji terkait tindaklanjut teknis untuk masalah rekrutmen kemudian juga status para temus ya dari unsur mahasiswa kemudian juga dari para mukim ya mudah-mudahan ketika nanti ada kebijakan baru ya tentu kami akan komunikasikan lagi oke terima kasih demikian kebijakan yang dikeluarkan oleh kantor urusan haji khususnya oleh konsul haji yaitu Bapak Doktor Endang Jumali mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban bagi kita semua sekali lagi saya mohon maaf apabila ada ketidaksiapan dari saya Pak dan saya juga tidak sedang ada aktivitas di kantor betul dan saya juga sangat bahagia Pak bisa diterima bisa masuk di sini dan Masya Allah Pak Konsul bisa menjelaskan semua pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman demikian pertanyaan saya atau interview saya kepada Pak Konsul yang Alhamdulillah kita menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang bisa dipegang kita khususnya teman-teman tenaga musim dan sekarang saya pribadi sudah mulai tenang mulai senang mudah-mudahan Covid-19 ini cepat selesai dan tahun depan ada pelaksanaan ibadah haji sehingga kita bisa melayani lagi jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci Oke terima kasih cukup sekian Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih